Ya, jadi terkait dengan menikah di bulan syawal, kenapa? Karena memang ada riwayat dalam imam muslim, rahimahullah ta'ala Beliau mencatat perkataan Ibunda Aisyah ya, radiyallahu ta'ala anha Bahwa Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anha mengatakan Nabi SAW menikahiku di bulan syawal Dan juga beliau bercampur denganku di bulan syawal Jadi Ibunda Aisyah mengatakan begitu Bahwa Nabi SAW menikahi Ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha Di bulan syawal, dan juga bercampur dengan beliau juga di bulan syawal Dan dikatakan Dan beliau juga Ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha Itu sangat suka wanita-wanita dinikahkan di bulan syawal Nah, para ulama mencoba untuk memberikan penjelasan lebih jauh terkait dengan perkara ini Bahwa kata mereka, dulunya di masa jahili ya Mereka ada anggapan bahwa bulan syawal itu bulan kesialan Bulan yang tidak mendatangkan kebaikan, keburukalah intinya gitu kan Maka Nabi SAW menepis itu Menepis iqtiqat, keyakinan-keyakinan seperti itu Dengan beliau menikahi Ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha Di bulan syawal Jadi itu sebenarnya Jadi Kalau ada yang mengatakan Bagaimana Pak Ustaz, apakah memang dianjurkan? Iya, dianjurkan Pertama karena Rasulullah SAW menikahi Ibunda kita Aisyah di bulan syawal Yang kedua juga ada untuk menepis iqtiqat Ya, keyakinan-keyakinan orang Sebagian orang Ya sama seperti hari ini Ada juga keyakinan orang Ada hari baik, ada hari buruk gitu kan Padahal tidak ada hari baik-buruk Semuanya hari itu adalah baik Atau angka, ya ini angka ini Makanya orang kan takut dengan angka 13 Ya bagi kita barangkali Yang ingin menepis ini Buatlah nomor mobil kita 13 Buatlah nomor rumah kita 13 Buatlah nomor ini kita 13 Jadi untuk menepis gitu Gak ada, gak ada hubungannya itu Kalau sudah takdirkan Allah kebaikan Pak kebaikan Kalau keburukan, keburukan Mau nomor berapapun Kalau Allah buatkan dia keburukan Akan terjadi juga gitu kan Jadi intinya bahwa Yang dilakukan oleh Nabi SAW Sebagaimana dikatakan Di Bunda Aisyah adalah semata-mata Pertama Adalah untuk menepis tadi ya Gangguan Apa namanya Itikat, keyakinan orang-orang jahili Waktu itu yang mengatakan Bahwa bulan syawal itu bulan sial Itu ditepis dengan nikahnya Nabi SAW dengan Di Bunda kita Aisyah Yang kedua memang riwayat ini Datang dari Bunda Aisyah Bahwa Bunda Aisyah itu Apa namanya ini Karena dinikahi oleh Nabi beliau Di bulan syawal Dan beliau juga suka Ya untuk menikahi Menikahkan wanita-wanita Di bulan syawal Oleh karena itu Ya bagi kita yang barangkali Berkesempatan Untuk bisa menikah Di bulan syawal Silahkan Apakah yang memulai Dari perdana Atau memang Ingin menampah lagi Saya kira ini Bulan yang dianjurkan Untuk kita semua Bagi yang mampu ya Untuk melakukan Pernikahan di bulan syawal Wallahu ta'ala'alam Ini kadang-kadang Memang cerita yang Banyak beredar Yang dibuat Berdasarkan prasangka Kita saja dikatakan Tidak boleh Bersu'uzun Kepada orang yang Di sekitar kita Apalagi kemudian Kita bersu'uzun Kepada para sahabat Orang-orang yang Diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cinta dalam dia Misalnya Mereka pada asalnya Saring mencintai Dan sebagainya Ini adalah bentuk Tuduhan-tuduhan Yang kemudian Bisa Merusak Bagaimana Pandangan kita Kepada Orang-orang yang Diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka ini adalah Orang-orang yang Diridoi Diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan generasi yang Terbaik dikatakan Maka Hati-hatilah Ketika kita Membuat cerita Mengarang cerita Atau Menganalisa Sesuatu yang Bisa jatuh kepada Kita berdosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka adalah Generasi-generasi yang Terbaik Biarpun mungkin Ketika posisi kita Mungkin kita cinta Kepada seseorang Tapi jangan kemudian Pandangan Sudut pandang kita Yang terbatas itu Kemudian kita Tarik analisa itu Kepada Para sahabat yang Ridwanul Allahu alaihi Orang-orang yang Diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Biarpun Pada akhirnya Dikatakan Ali Yang menikah Dengan Fatima Adalah menjadi Istrinya Yang sah Yang mereka itu Kita tidak boleh Menjas Atau analisa ini Kemudian kita kembangkan Kita sebarkan Paham kita ini Mengatakan mereka Cinta dalam dia Dan itu tidak Seyogianya bagi kita Adalah Mengatakan seperti itu Maka kita adalah Mengatakan Kita itu menghukum Berdasarkan yang kita lihat Kita tidak bisa Membaca hati orang Bagaimana kita Mengatakan mereka itu Cinta dalam dia Mereka itu pada asalnya Cinta dan sebagainya Kita khawatir Jatuhnya kepada Suatu hal yang Berdosa Bagi kita Maka Seyogianya bagi kita Seorang mu'min Yang senantiasa Memuliakan para sahabat Sahabat Rasulullah Dan tidak mengarang-arang Cita yang tidak baik Bagi mereka Dan mudah-mudahan Kita disucikan hati kita Dan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang suci Wallahu ta'ala Bismillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Kau muslim Dan muslimat Rahimani Warahmatullahi Pertanyaan Yang sangat bagus Tentunya berkait Tentang masalah akhirat Apakah kita Kelak pada hari kiamat Memiliki syahwat Ataupun Nafsu Ataupun hasrat Tentunya Ya Ketika kita berbicara Tentang masalah syahwat Ataupun nafsu Ini berlaku Bagi orang-orang Yang beriman Yang memasuki Surga Orang-orang di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap memiliki syahwat Tetap memiliki hasrat Ataupun nafsu Dalam arti kata Di bidang-bidang yang positif Bukan dalam arti kata Disini adalah Untuk bermaksiat Kepada Allah Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Tentang penduk-penduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam surga itu Apa yang mereka inginkan Yang mereka syahwatkan Maka semuanya akan ada Dan juga Apa yang mata mereka Indah-indah Pandang dan enak Semuanya juga ada Ya Artinya Begitulah surga Bahwa manusia Di surga telah Akan memiliki syahwat Dan nafsu Dan juga bahkan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Hadis Menyebutkan Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya Seseorang itu Kalau ada surga Jadi antara penduk surga Diberikan kepada dia Sepuluh kekuatan Sepuluh kekuatan Laki-laki Kalau sekarang kita Cuma satu kekuatan kita Maka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Akan diberikan seratus Bukan sepuluh Bahkan seratus Kekuatan Ya Laki-laki yang kuat Dalam hal apa Kekuatan dalam masalah makan Kita akan kuat makan Ya bahkan Melebih seratus orang Dan minum Dan juga syahwat Berarti syahwat Juga akan ada Kala pada hari kiamat Ya Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga kekuatan Ya berjima Berhubungan Selama istri Ini diantara Kenikmatan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada penduk surga Bahwa diantaranya Adalah Bahwa setiap Orang-orang masuk Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada mereka Syahwat Ya keinginan makan Keinginan minum Keinginan Ya bersuami istri Dan semisalnya Maka jawaban Ya jawaban yang kita bisa berikan Ialah Bahwa ketika pada hari kiamat Khususnya bagi penduk surga Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan syahwat Bahkan syahwatnya Itu setara dengan Seratus orang laki-laki Ada pun penduk neraka Kita tahu Bahwa mereka disiksa Dan diazab Di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Tiada rasa ni'mat Yang mereka rasakan Ya tiada Ya hal-hal yang senang Yang akan mereka rasakan Setiap harinya Mereka akan mendapatkan Hukuman dari Allah Berupa azab dan siksaan Karena kezoliman Ataupun kemahasin Yang mereka lakukan Ketika mereka hidup di dunia Wallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi jema'in Apakah Apa makna istighfar Dan Apakah ada perbedaan Dengan taubat Terus cara Bahasa Bisa kita maknai Bahwa Istighfar Artinya adalah Talabul maghfirah Yaitu meminta keampunan Meminta ampunan Sementara Al-taubah Artinya adalah Ar-rujwa' Yaitu kembali kepada Allah Terkadang memang Apa ya Sebagian manusia Mungkin menganggapnya Sama antara istighfar dan taubat Tetapi Para ulama memberikan rincian Terkait dengan Masalah ini Apa itu taubat Dan apa itu istighfar Dengan Beberapa perbedaan Di antaranya adalah Taubat Itu Memiliki Waktu ya Ada limitnya Ada di limit Ataupun ada Di batasi waktu Ya Kata Nabi SAW Dalam riwayat Al-Imam Al-Tirimidi Sesungguhnya Allah Menerima taubat Seorang hamba Sebelum Nyawanya sampai Di kerongkongan Berarti ini kan Ada batasan waktu Dari sisi waktu Jadi taubat ini Bisa dilakukan Selama seorang itu Belum sekartul maut Atau matahari Belum terbit Dari Dari barat Ya Sementara istighfar Itu tidak ada Batasan waktu Kapan saja Boleh dilakukan Sampai orang itu Meninggal dunia pun boleh Kenapa? Karena orang lain Yang beristighfar Kepadanya gitu Orang lain yang Menguangkan ampunan Ya kepada Allah Untuk orang yang Sudah meninggal ini Jadi dari sisi waktu Dia dibatasi Yaitu Selama Nyawanya Belum sampai Ditenggorokan Itu Yang pertama Sementara istighfar Itu terus Sampai pun dia sudah meninggal Bisa dilakukan Oleh orang lain Yang kedua Ada perbedaannya Adalah Taubat itu Harus dilakukan Oleh orangnya langsung Si pelaku dosa Tidak bisa Taubat itu Didewakilkan Sementara istighfar Itu bisa dilakukan Oleh orang lain Orang lain yang Beristighfar kepada Allah Untuk dia Boleh Tidak ada masalah Contoh Seorang orang tua Yang sudah meninggal Lalu anaknya Yang beristighfar kepada Kepada Allah Untuk Orang tuanya Ya Allah ampun Kena orang tua Aku Boleh Jadi dari sisi Pelakunya Kalau taubat itu Harus dilakukan oleh Pelakunya sendiri Sementara istighfar Itu bisa dilakukan oleh Orang lain Kemudian yang Berikutnya Perbedaannya adalah Perbedaan antara Istighfar Dan taubat Bahwa Istighfar itu Istighfar itu Tidak mesti berhenti Dari dosa Ada orang yang Mungkin kalau melihat Wanita Istighfar Satu jam lagi Dia melihat wanita lagi Istighfar lagi Sementara taubat Itu punya syarat Syaratnya apa? Syaratnya harus berhenti Dari dosa yang Dia lakukan Kalau orang yang Mau berhenti dari Minuman keras Dari Meminum khomar Maka harus berhenti Dari minuman itu Tidak boleh Sebentar-berhenti Sebentar lanjut lagi Berhenti satu menit Tidak demikian Tapi kalau orang yang Beristighfar Tidak mesti dia Syarat orang yang Beristighfar itu Harus berhenti dari dosa Tidak Bisa saja dia Berdosa Istighfar Berdosa Istighfar Begitu terus Dan itu Sesuatu yang baik Sesungguhnya Daripada orang yang Tidak diimbangi Dengan istighfar Tapi kalau taubat Itu harus berhenti Dari dosa yang Dia lakukan Itu salah satu Syarat Taubat Nasuhah Yang bisa Berterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini merupakan Beberapa perbedaan Terkait dengan Taubat Dan Istighfar Wallahu ta'ala Insyaallah ya hantu ya Ini Mau dari anak kecil Sampai orang yang tua juga Semuanya Senantiasa sering berbicara Tentang hantu Setiap duduk Bermajlis Tentang hantu Pertama Kita mengenal Ada beberapa alam Ada yang disebut dengan Alam manusia Yang kita tinggal di dalamnya Ada yang disebut dengan jin Makhluk lain Yang disebut dengan jin Dan jin ini Banyak ragamnya Ada yang dikatakan Kata para ulama Nikatakan Ada Jin yang secara umum Disebut dengan Jinniun Namanya jinniun Ada yang disebut dengan Al-arwah Yang kita disebut Sering mengatakan Ini arwah siapa Arwah siapa Itu adalah bentuk dari jin Yang Jenisnya dikatakan arwah Dan ini biasanya Dikatakan para ulama Ini yang biasanya Mengganggu anak kecil Ada juga Yang jin Sukanya tinggal di rumah Yang menetap di rumah Di kamar mandi Kadang-kadang ketika kita tidur Ditimpah Dan sebagainya Maka ini ada jenis jin Yang khusus Tinggal di rumah Dan ada juga jin Yang dia suka Menggoda Menjurumuskan Nama jin ini adalah Syaiton Ada jin Yang juga Levelnya di atas Dari Syaiton Kejahatannya Yang disebut dengan Marid Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Min syaitani marid Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah Dari jenis jin juga Yang disebut dengan Marid Ada jin Yang disebut dengan Iblis Dan ini diberikan Kelebihan Mereka dipanjangkan Usia sampai Datangnya hari Kiamat Jadi banyaknya Jin Nah Dan jin ini Bisa berubah Wujud Menjadi manusia Menjadi ular Menjadi binatang Dan menjadi Apa saja yang Sesuai dengan Level keilmuan mereka Salah satu contoh Sahabat Dikatakan Kata sahabat Rasulullah Pada satu Malam Aku berusaha Untuk menjaga Kendi besiku Tempat dimana Aku meletakkan kurma Menyimpan kurma Karena Beberapa malam ini Kurmaku Senantiasa kurang Dan aku tidak tahu Siapa yang mengambilnya Maka pada malam itu Aku menjaga Kendiku Tiba-tiba Di tengah malam Dikatakan Ada satu makhluk Yang datang Dan mengambil Kurmaku Ketika mengambil Kurma Dan aku lihat Tangannya Kata sahabat Rasulullah ini Tangannya Seperti tangan Anjing Berbulu Maka kemudian Lantas aku Berteriak Dan mengatakan Kamu ini Dari golongan Jin atau Manasia Maka dia Mengatakan Dia mengatakan Aku adalah Jin Sehingga Aku bertanya Kepadanya Apakah rupa Jin Seperti ini Dikatakan Tangannya Seperti tangan Anjing Kakinya Seperti kaki Kuda Maka kata Jin ini Mengatakan Iya Sesungguhnya Rupaku Ini adalah Rupa yang Terbagus Jadi Rupanya Adalah Rupa yang Terbagus Yang Tangan Seperti tangan Anjing Kakinya Seperti kaki Kuda Ini adalah Biasa Dan masih Banyak dari Saudara-saudaraku Jin itu Yang lebih Mengerikan Lebih Menakutkan Jadi Kalau kita Melihat Sesuatu Sosok Ada yang Putih Ada yang Mengerikan Yang berdarah Yang putus Kepalanya Maka pada Asalnya Kita harus Bangga Karena Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasanya Allah Menciptakan Manusia Dengan Sebaik-baik Bentuk Jadi ketika Kita Menjumpai Dengan Kalangan Jin Yang rupanya Hancur Yang putus Kepalanya Berdarah Kemudian Seperti Tengkorak Dan sebagainya Kita harus Bangga Kenapa Bukan mesti takut Sama Kalau kita Jalan Dengan Orang-orang Yang Jelek Misalnya Yang rupanya Tidak bagus Kan kita Merasa bangga Kenapa Kita adalah Orang yang Tampan Di antara Orang-orang Yang jelek Sama juga Dengan Kalangan Jin Ketika Mereka Dikatakan Rupanya Jelek Yang Paling Terbaik Itu adalah Tangannya Seperti Anjing Kakinya Seperti Kaki Kuda Yang Dia Mengatakan Itu Golonganku Lebih Banyak Yang Lebih Menyeramkan Lebih Jelek Maka Kita harus Bangga Ketika Kita Melihat Mereka Masya Allah Rupa Kita Bagus Ganteng Cantik Dibandingkan Dengan Mereka Jangan Terbalik Ketika Kita Melihat Mereka Takut Jadi Kalau Ada penampakan Itu Itu Biasa Apakah Mereka Katakan Ini Adalah Hantu Ataukah Mereka Katakan Ini Gunduru Apakah Tuyul Dan Sebagainya Itu Penaman Penaman Yang Kita Namakan Dan Mungkin Itu Bagian Dari Jin Saja Yang Berubah Wujud Apakah Kata Rasulullah Kadang Kadang Berubah Menjadi Anjing Kadang Kadang Mereka Berubah Menjadi Ular Salah Satu Hadis Dikatakan Kata Rasulullah Apabila Ada Ular Yang Masuk Ke Rumah Di Madinah Kata Rasulullah Maka Biarkanlah Mereka Karena Mereka Adalah Saudara Saudaramu Yang Baru Masuk Islam Dari Golongan Jin Menunjukkan Bahwasannya Jin Ini Berubah Wujud Menjadi Ular Maka Rasulullah Biarkanlah Mereka Dalam Tiga Hari Kalau Dalam Tiga Hari Tidak Mau Pergi Juga Maka Bunuh Sesungguhnya Mereka Bukan Saudaramu Yang Masuk Islam Tapi Dari Golongan Yang Kafir Dalam Artian Jin Itu Bisa Berubah Wujud Ketika Kita Menyaksikan Apapun Bentuknya Maka Mereka Apakah Kita Nanti Di akhirat Akan Dikumpulkan Orang Orang Yang Kita Cintai Cinta Disini Bermakna Ya Cinta Karena Syahwat Atau Cinta Karena Allah Kalau Cinta Karena Syahwat Tentunya Akan Mengandung Masyid Hanya Sekedar Dengan Syahwat Tapi Kalau Cinta Karena Allah Maka Inilah Yang Harus Kita Lakukan Mencintai Keluarga Kita Mencerintai Pasangan Kita Atau Siapapun Itu Diantara Kau Muslimin Kita Cintai Karena Allah Kalau Cinta Karena Allah Inilah Yang Akan Membuat Orang Untuk Saling Mengingatkan Untuk Saling Menasehati Mengajak Kepada Kebaikan Mengingkari Kemungkaran Karena Dia Mencintai Saudaranya Ataupun Sahabatnya Ataupun Keluarganya Karena Allah Subhanahu Nah Apa Keutamaannya Kalau Kita Mencintai Sesama Kemuslimin Pasangan Kita Anak Kita Keluarga Ataupun Teman Kita Karena Allah Subhanahu Dalam Hadis Nabi Menyebutkan Ada Tujuh Golongan Yang Mana Allah Subhanahu akan Berikan Kepada Mereka Naungan Yang Tidak Naungan Kecuali Allah Subhanahu Diantaranya Ialah Dua Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Subhanahu Mereka Saling Mencintai Ya Artinya Saling Berbuat Baik Saling Menasehati Dan Mereka Melakukan Itu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Dunia Bukan Karena Sekedar Syahwat Semata Tapi Karena Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Ya Pernah Suatu Hari Ada Seorang Pemuda Datang Kepada Nabi Dan Mengatakan Ya Rasulullah Ada Orang Yang Mencintai Saudaranya Maka Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Mengatakan Engkau Kala Pada Hari Kiamat Akan Bersama Dengan Orang Yang Kau Cintai Nah Ada Sahabat Yang Mendengarkan Hadis Begitu Senang Dia Maka Mereka Mengatakan Mencintai Allah Mencintai Rasul Maka Disini Juga Wajib Atas Kita Memilih Orang Yang Kita Idolakan Siapa Yang Kita Banggakan Yang Kita Cintai Karena Biasanya Orang Yang Mencintai Orang Lain Akan Selalu Untuk Menirunya Mentaati Semua Perintahnya Oleh Sebab Itulah Seorang Muslim Wajib Memilih Idola Yang Tepat Tentunya Idola Yang Terbaik Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Memang Cinta Kepada Nabi Muhammad Senang Kepada Beliau Dan Mengidolakan Beliau Tentunya Kita 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 Pelajari Bagaimana Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Hari Sebab Itulah Disini Para Ulama Menjelaskan Penting Sekali Kita Mencintai Orang Yang Soleh Karena Demikian Akan Mempengaruhi Hati Kita Mempengaruhi Perbuatan Kita Dan Sikap Kita Kita Berusaha Untuk Mencontoh Mereka Dalam Perbuatan Perbuatan Yang Baik Nah Kalau Seandainya Sudah Terjadilah Rasa Cinta Yang Benar Karena Allah Subhanahu Wata'ala Cinta Kepada Isteri Kita Cinta Kepada Keluarga Kita Orang Tua Dan Semisanya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka InsyaAllah Ketika Hari Kiamat Allah Membangkitkan Kita Di Surga Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Kumpulkan Beserta Kaum Kerabat Kita Ini Di Antara Yang Sangat Kita Harapkan Kelak Bisa Berkumpul Kembali Bersama Keluarga Kita Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Kumpulkan Kita Di Dunia Ini Dan Juga Kumpulkan Kita Bersama Mereka Di Surga Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Sangat Penting Sekali Lagi Sebagai Seorang Muslim Jangan Terlalu Mudah Mengidolakan Orang-orang Kafir Orang-orang Non-Muslim Dihawatirkan Apa Ketika Dia Mengidolakannya Maka Semua Perbuatan Salah Dari Dia Dibenarkan Oleh Dia Parahnya Lagi Dia Mendukung Ataupun Meniru Perbuatan Salah Yang Tersebut Ya Pernyata Dihawatirkan Tapi Cintailah Ya Idolakanlah Orang-orang Yang Soleh Tentunya Masih Banyak Seperti Nabi Muhammad Ataupun Para sahabat Nabi Ataupun Alim Ulama Kita Para Ustadz Kita Yang Soleh Yang Amanah Dan Juga Yang Berilmu Kita Cintai Mereka Dan Berusaha Mempelajari Ilmu Agama Dari Mereka Dan Mengamalkan Allah Teala Alam